Hai ketemu lagi sama aku Elsa jadi kali ini aku mau kasih kalian tutorial tentang filter preppy estetik nah kalian pasti sering dengarkan preppy preppy apa sih itu preppy gitu ya nanti akan aku bahas di section selanjutnya jadi di sini kan kan pasti ketemu banyak filter estetik di Pinterest kan tapi kan enggak tahu mana sih filter yang bagus nah disini aku mau kasih kalian satu filter preppy yang cocok dipakai di cap cut buat setting-settingannya kalian bisa tonton video yang selanjutnya yuk langsung aja ha 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 nah disini aku mau jelasin dulu ya jadi preppy itu adalah kata-kata style dalam bahasa Inggris atau di dalam bahasa Indonesia nya itu artinya rapi dan juga kelihatan klasik gitu makanya preppy ini filternya selalu kayak agak kecoklatan tapi dia tetap estetik Nah itu namanya preppy kalau yang estetik tapi berwarna colorful itu kan estetik gitu ya colorful estetik atau bright estetik kalau preppy ini lebih kayak kecoklatan gitu loh kayak kayak style klasik di masa lampau Oke langsung aja kita mulai yang pertama itu langsung aja masukin video video yang mau kalian kasih filter habis itu kalian tinggal ikutin aja yang digambar sebelah kiri preppy itu aku nemu gambar dari interest ya guys terus nanti disitu di cap cut kalian pilih menu yang paling kanan itu ada adjust nah disitu kan tinggal ikutin tuh brightness nya 12 kontrasnya min 21 saturation exposure sharpen terus jangan lupa nanti di akhir kalian kasih nah disini aku cobain ada dua itu yang pertama aku cobain filternya itu gabung sama adjustment nya terus yang kedua aku cobain pisah dan ternyata hasilnya itu sama aja guys ya begitu akhirnya terus setelah itu aku cobain di video aku siap itu aku yang yang lainnya nih ternyata kayaknya kalau musim dingin atau ada salju nya itu kurang cocok jadi aku cobain di yang kayak konten a day on my life a day in my life nah terus akhirnya ternyata cocok guys dan jadi lebih preppy semoga kalian suka jangan lupa subscribe like dan comment bye